Kembali di iNews Malam, pemirsa pemerintah Jokowi-JK terus mengkaji pembangunan dua transportasi baru, High Speed Train dan Light Rail Transit. Pembangunan kedua moda transportasi tersebut untuk mengejar target pembangunan nasional. Pemerintah ingin genjot pembangunan infrastruktur transportasi ibu kota dengan pembangunan High Speed Train and Light Rail Transit. Untuk proyek High Speed Train, pemerintah sedang mengkaji dua negara calon pemasok moda transportasi yakni Tiongkok dan Jepang. Instruksi percepatan pembangunan transportasi ini disebabkan keinginan pemerintah mengejar target pencapaian pembangunan. Selain itu, dalam rapat terbatas bersama Menteri terkait, Presiden Joko Widodo mengungkapkan penundaan akan membuat pembangunan semakin mahal. High Speed Train atau kereta berkecepatan tinggi yang pertama akan dibangun dengan tujuan Jakarta-Bandu. Sementara untuk LRT akan dibangun tujuh ruas di seluruh Jakarta. Dua rute pertama yang dibangun menjangkau wilayah utara-selatan serta timur-barat Jakarta. Dari Jakarta, Anissa Yustitya dan Dharma Pandu, MNC Media.